Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Medan Sumatera Utara. Kria yang akrab di Sapa Oso ini menjelaskan Presiden Jokowi Dodo membantah memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon presiden atau poros koalisi tertentu. Pertemuan yang dilakukan secara tertutup ini berlangsung selama satu jam di Medan Sumatera Utara. Pertemuan tersebut dilakukan Presiden Jokowi sebelum berangkat menuju Afrika. Oso menjelaskan banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut mulai dari politik hingga kuliner khas Medan. Terkait politik Oso menjelaskan bahwa Presiden Jokowi Dodo membantah memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon presiden atau poros koalisi tertentu. Yang ada yang sudah diucapkan, yang sudah kelihatan dia berada di mana, itu rakyat tahu. Rakyat tahu itu semua. Satu. Yang kedua, ya saya tidak pernah tidak terbuka bicara sama beliau itu. Beliau juga begitu sama saya kan. Kenapa? Kita tidak punya kepentingan kecuali kepentingan bangsa dan kepentingan daerah-daerah. Itu sebabnya beliau konsisten membangun daerah, membangun infrastruktur daerah, lantas membangun, membangkitkan daerah-daerah untuk maju. Itu. Jadi saya melihat bahwa dia konsisten, konsisten.